Rombongan pemain baru ke Persib Bandung akan diawali dengan kedatangan Dimas Derajat Striker Persib Kamo 1973 itu sudah lama digosipkan bakal jadi bagian Maung Bandung di Kongresi Liga 1 musim depan Indikator Dimas Derajat bakal menjadi pemain anyar pertama Persib Bandung muncul dari komentar Bekam Putra Nugraha Yang menyatakan Dimas pemain yang paling ramai diperbincangkan jadi bagian Persib Bandung Bahkan di internal team masih kata Bekam, nama Dimas terus dibicarakan sebagai amunisi anyar Persib Bandung Untuk menatap kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 dan AFC Champion League 2 Saya taunya cuma Dimas yang dirumorkan ke Persib Bandung Pemain yang lain yang bakal bergambung belum pernah saya dengar namanya Cuma Dimas yang kencang disebut bakal ke Persib Bandung kata Bekam Putra Nugraha Meski Bekam mengaku hanya tahu dari gosip di luar tim Itu sudah jadi sinyal kuat Dimas bakal membuka keran pemain anyar Persib di musim depan Karena antar pemain pasti saling menyapa dan bercanda Ketika ada pemain yang digosipkan bakal bergabung dan berkolaborasi Membawa timnya meraih prestasi tertinggi di kompetisi yang diikutinya Saya senang kalau memang Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung Semua pemain baru pasti disambut positif Karena bisa jadi tambahan amunisi yang bagus buat tim Persib Ungkap Bekam Putra Indikator kedua Dimas Derajat bakal menjadi pemain anyar Persib pertama yang mendarat Bisa ditangkap dari pernyataan Direktor of Sport PT Persib Bandung bermatabat PBB Aditya Putra Herawan Dia sempat menyatakan manajemen sedang gencar berkomunikasi Untuk mendatangkan pemain nasional dan mantan pemain nasional ke Persib Bandung Untuk kompetisi Liga 1 musim depan Kebetulan Dimas Derajat adalah pemain nasional Aswan Sintayong Namanya selalu tercantum dalam squad Sintayong Untuk turnamen internasional dan regional Sejauh ini sudah ada pemain yang bersepakat Menjalin kerjasama dengan Persib Bandung Untuk kompetisi Liga 1 musim depan Yang pasti Persib selalu bergerak mengikuti kebutuhan tim pelatih Bilang Aditya Laman resmi transfer mark juga menulis kemungkinan Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung Sudah mencapai angka 58% Diperkirakan angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan berjalanan waktu Servis Dimas dibutuhkan untuk melapis lini serang Persib Bandung Yang selama ini hanya bergantung pada David Dasilpa Sejauh ini Sejak Bojan Hodak memegang kendali Persib Bandung Tidak ada nama lain yang jadi pelatis David Dasilpa Di lini serang Persib Bandung Ejrawalian Yang dibawa Robert Albet dari PSM Makassar Ke Persib Bandung dengan status striker Oleh Bojan Malah digeser ke posisi sayap serang Atau second striker Karena Ejrawalian dinilai lebih pas bermain di belakang David Dasilpa Itu sebabnya hingga saat ini Persib tidak punya striker pelapis yang mumpuni Yang bisa dijadikan tandem hebat untuk David Dasilpa Dan bisa menjadi tandem yang ditakuti lawan Saat David Dasilpa harus absen membela Persib Bandung Tidak aneh Dimas terus digosok dan digosipkan Jadi pemain as anyar Persib Bandung Dia disebut pengganti yang paling pas Untuk Ejrawalian Ketika Ejrawalian sudah tidak lagi dipakai servisnya oleh Persib Bandung Apalagi Ejrawalian sudah digosipkan Akan bergabung dengan Persib Kediri Dan dilepas oleh Persib Bandung Dimas akan menjadi pemain pelapis yang ideal Untuk menatap Liga 1 musim depan Dan AFC Champion League 2 Terima kasih telah menonton!